Pendekar yang berbudi jilid tiga. Selagi kedua orang aneh ini bicara O yang kian di lain pihak tengah berpikir keras. Ia perlu mengambil suatu keputusan. Dari pembicaraan mereka itu terang sudah bahwa telah buyarlah pengharapannya guna. Mendapatkan buah labwe itu sedangkan kalau ia pulang ke Liao Tong, ia merasa kecewa karena ia pulang dengan tangan kosong. Sekarang baiklah aku bersahabat dengan mereka ini, mungkin aku akan memperoleh banyak pengalaman dan kebaikan, demikian keputusannya. Maka ia lantas menghadapi siangkuan sansiu, sembari tertawa ia kata, siangkuan tai hiap, seumpama kata kau tidak menyianyakan pintu O, inginku turut kalian bersama-sama, dan andai kata ada sesuatu pekerjaan atau perintah, bersedia pintu O melakukannya sekuat tenagaku. Untuk seorang imam, To'o Su atau To'o Jin sebutan pintu O si imam melarat, berarti aku, sebagaimana seorang pendeta, Ho'o Su atau Ho'o Siang, biasa membahasakan dirinya Pin Cheng si pendeta miskin. Mendengar tawarannya si imam, siangkuan sansiu berulang-ulang mengaturkan terima kasih. Katanya, ia tak berani memerintahkan imam itu, namun ia bersedia bersahabat. Kemudian ia menoleh ke perkong, saudara pek, bagaimana pikiranmu tanyanya? Sekarang ini belum tiba waktu matangnya buah ia buwe itu. Kemanakah kalian hendak pergi? Perkong melengak tapi cuma sedetik lantas ia sadar dan dapat mengambil keputusan. Jawabnya pasti, tai hiap, kalian telah berulang kali menolongku, budi itu akan aku camkan di dalam hatiku. Sebenarnya aku tahu bahwa aku tidak punya kekuatan sama sekali tapi guna menolong orang, aku ingin tetap bersamamu, sahabatku ini hotong, tetap hendak pergi mendaki Ngo Dwe Nia, buat berdiam di sana menantikan masaknya buah itu. Andai kata Tuhan yang maha kuasa mengasihi kami, bahwa jiwanya paman siang akan tertolong, mungkin kamilah yang akan beruntung mendapatkan buah itu. Semua orang kagum. Tak disangka-sangka seorang anak sekolah tubuhnya demikian lemah tetapi hatinya keras luar biasa, semangatnya demikian mantap. Dia tak takuti siapa juga, dia mau mengadu untung. Di samping kagum, orang menjadi menghawatirkan keselamatan anak muda ini. Untuk siapakah kau hendak mencari pek Bwe Lengkoh? Akhirnya Sing Ciu Cui Kit tanya. Aku hendak menolong pamanku. Paman Siaw, sahut si anak muda. Siapakah pamanmu itu tanya pula si pengemis. Pamanku bernama Siaw Seng Hou, tetapi aku biasa memanggilnya paman Siaw saja. Apakah pamanmu itu mengerti ilmu silat? Mengerti. Pamanmu si Siaw, mengapa kau si pek si pengemis tanya pula? Dan, kenapa dia tidak mengajarkan kau ilmu silat? Pertanyaan yang terus-menerus itu membangkitkan kesedihannya si anak muda. Dengan segera ia mengucurkan air mata. Seng pengemis heran. Demikian yang lainnya. Apakah kau telah tidak berayah ibu semenjak masih kecil? Tanya lagi Sien Ciu Cui Kit, yang dapat menerka sebab kesedihannya. Ya, sahut si anak muda, yang air matanya mengucur makin deras, hingga bicaranya pun sangat singkat. Pengemis itu tidak mau berhenti sampai di situ. Ia jadi semakin tertarik hatinya. Siapakah itu ayahmu? Apakah namanya? Di luar dugaan, Hotong menjadi tidak senang sebab si pengemis menanya demikian mendesak. Ia anggap si pengemislah yang membuat kawannya itu sangat berduka. Ia sampai lupa bahwa orang itu liai, bahwa tadi dia telah dibawa lari bagaikan terbang. Kau rewel sekali bentaknya. Apakah karena aku gegares barang makananmu, lantas kau menanya begini mendesak kepada sahabatku ini? Baiklah, aku nanti muntahkan kembali barang makananmu itu. Si dungu ini hendak mengeluarkan barang makanan dari dalam perutnya, tahu-tahu dia telah ditekan hingga dia tak sanggup beringsut dari tempatnya duduk. Anak tolol serusi pengemis, yang bukannya menjadi gusar, hanya menjadi tertawa terbahak-bahak. Tetaplah kau duduk, bocah. Sebentar, sehabis aku tanyakan kakak petmu ini, baharu aku merdekakan kau. Memang benar, karena ditotok, si dungu tak dapat berkutik lagi. Pekong terperanjat. Maaf, loociampuwe, katanya. Aku minta janganlah sahabatku ini dipersakiti. Jangan khawatir, anak. Aku tahu dia dungu, tak nanti aku ganggu dia. Sekarang jawablah segala pertanyaanku. Pekong menghela nafas panjang. Dapat loociampuwe menanyakan aku tetapi mungkin tak sanggup menjawabnya, sahutnya masgul. Ia bersedih tetapi dapat menghentikan tangisnya. Sinciu cuikit menjadi bertambah heran. Hong Huo Shio pun merasa aneh. Mustahilah kau pun tidak tahu si dan nama ayah bundamu tanya dia. Bukan main berdukanya si anak muda. Menurut cerita Paman Shio padaku, berkata ia. Selagi aku masih bayi, ayah dan ibuku sudah tiada. Tentang lain-lainnya dia tidak menerangkan padaku. Paman pandai ilmu silat, dia juga mempunyai seorang murid, tetapi terhadap aku dan Hotong dia tak suka mengajarkan ilmu itu. Seng pengemis menatap tajam muka orang itu. Ia percaya orang bicara sejujurnya. Tanpa merasa ia menarik nafas dalam-dalam. Kali ini ia bersungguh-sungguh, tak lagi nampak kejenakaannya. Jikalau demikian adanya, pasti sekali kau mempunyai riwayat hidup yang luar biasa, kata ia. Aku harap kelak di belakang hari, perlahan-lahan kau akan mengetahuinya sambil berkata begitu. Seng pengemis meluncurkan tangannya pada Hotong, ia menotok sambil tertawa manis dan berkata, Nah, bergeraklah kau. Benar-benar si dungu lantas bisa bergerak, bahkan dia terus bangkit berdiri, untuk dengan tiba-tiba dia menonjok dada pengemis di depannya itu. Jangan. Pekong berteriak mencegah. Pemuda ini kaget sekali. Percuma saja si anak muda mencegahnya, tangan Hotong sudah meluncur jauh. Hanya, duduklah kau kembali berkata si pengemis tertawa, yang menggerakkan tangannya memapaki tangannya si dungu itu, menyebabkan kontan si dungu itu jatuh terduduk lagi. Kembali dia duduk termangu, cuma matanya dia mengawasi si pengemis. Sin Ciu Cui Kit tertawa. Anak, kau dungu, tetapi kau harus disayangi katanya. Kau mempunyai tenaga beberapa kali beratnya, baiklahkah simpan saja itu, untuk nanti dipakai menghajar segala hantu. Hotong tetap mengawasi dengan melongot, lenyap sudah kegusarannya, berganti dengan keheranan. Ia menghajar dengan keras namun dengan mudah saja ia tertolak mundur terduduk hampir terpelanting di kursi batunya itu. Dan lagak tololnya itu pun membuat semua orang tertawa. Hang Huo Sio mengambil sebuah kantong kecil, dan menyerahkannya pada pekong sambil berkata, Anak, kau jujur dan mulia hati, nyalimu pun besar, mungkin karena kederasan kebaktian hatimu, emas dan batu pun dapat terbelah pecah, hingga maksud hatimu akan terwujud. Anak, isinya kantong ini ialah obat Giehon POUan, untuk melawan hawa dingin dan menguatkan tubuh obat ini besar fadahnya bagimu guna mendaki gunung. Hawa udara di puncak Bue Soat Hang sangat dingin. Kalian berdua tidak mengerti ilmu silat. Tanpa obat ini, tak nanti kalian dapat bertahan, hingga ada kemungkinan sebelum tiba di atas puncak tubuh kalian sudah kaku kejang. Pekong menyambut kantong itu dengan memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Melihat perbuatannya si pendeta angin-anginan, si pengemis pemabukan juga mengeluarkan empat butir obat pelung hui Tian Shok Dieng tanpil penyambung. Nyawa sembari mengangsurkan obat itu kepada si anak muda, ia memberitahukan khasiatnya serta aturan makannya sekarang sudah malam, kata si pengemis kemudian, untuk mendaki gunung Godwe and ia sudah tak keburu lagi, karena itu baiklah kalian bermalam di sini saja. Di dalam tempo beberapa hari ini, Pek dan Kue pasti tak akan pulang dahulu. Pekong menerima obat itu, disimpannya di dalam sakunya. Ia pun memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pengemis yang baik hati itu. Ketika Sing Chiu Chui Kit keluar bersama Hang Huo Shio dan Chie Jam Tojin, berdua hotong ia mengantarkan sampai di luar gua ia ambil kesempatan menanyakan si pengemis mana jalan untuk mendaki gunung Godwe and ia itu. Kemudian, ketika mereka berdua kembali ke dalam gua, seluruh telah jadi gelap sampaikan lima buah jari tangan di depan mat mereka, tak dapat melihatnya. Karena itu hotong lantas menyalakan api dengan menggunakan cabang-cabang kering. Hingga di lain saat, gua itu menjadi terang dan sinarnya menembus keluar. Sebelum merebahkan diri, Pekong dan hotong makan minum pula. Mereka tidak banyak bicara. Lebih-lebih si orang shipek. Pemuda ini menyerahkan nasib ke tangan Tuhan yang maha kuasa, karena ia tahu, kalau ia mesti berebutan buah mujizat itu, tidak nanti ia dapat melawan semua orang kosen yang turut memperebutkan buah itu. Ia hanya memikirkan pamannya dan menyesali dirinya yang tidak berguna. Sungguh luar biasa. Di dalam satu hari ini aku dapat bertemu dengan orang-orang luar biasa, Pekong Melamun. Kalau seandainya aku memiliki kepandaian silat seperti mereka itu bukankah mudah untuk mencari buah itu? Dan ia menghela nafas. Kau jangan putus asa, berkata hotong. Bukankah si pengemis tua tadi mengatakan buah itu mempunyai khasiat luar biasa? Sebentar, kalau kita sudah makan beberapa biji di antaranya, pasti kita pun akan pandai silat. Mau atau tidak? Pekong tertawa. Mana mungkin dapat terjadi hal demikian? Katanya. Biarpun pekbuah elengko mujizat luar biasa, tak nanti orang yang tidak mengerti silat lantas pandai ilmu itu, cuma karena memakainya. Orang yang mengerti silat yang memakan itu, baharulah dia bakal menjadi tambah kuat dan pandai luar biasa. Masih ada satu hal. Ada demikian banyak orang yang mengincar buah itu. Kita lemah tak berdaya, taruhlah kita berhasil mendapatkannya, bagaimana kita bisa menyimpan dan melindunginya kalau orang mencoba merampasnya? Berkata begitu, si anak muda menjadi berduka sekali. Hotong sebaliknya. Dia justru tertawa lebar. Pikiranmu tak sebanyak pikiranku katanya, jenaka. Kalau buah sudah berada di tangan kita dan lantas kita capelok telan, siapakah yang dapat merebutnya? Pekong tertawa pula. Kawannya ini sangat jenaka. Dia cuma memikirkan sepihak. Dia lupa bahwa mereka mencari obat untuk si Paman Siau, kalau obat itu mereka yang telan, bagaimanakah dengan Pamannya Iru? Pasti Paman Siau tak mendapat obat, dan jiwanya terancam maut. Kau benar juga, Hotong, cuma kata si anak muda, lagi-lagi ia tertawa, apa perlunya kita jauh-jauh datang kemari? Kalau kita beruntung mendapatkan obat itu, mari kita lekas-lekas lari pulang. Mana dapat kita memakannya sendiri? Hotong menggaruk-garuk kepalanya. Oh, serunya, tertahan. Lalu ia menambahkan, tidakkah kau mendengar tadi apa katanya bapak pengemis dan pendekta tua itu? Dua-duanya mereka tidak menghendaki buah obat itu. Bahkan mereka memberikan bat kepada kita. Bagaimana kalau kita minta mereka suka melindungi kita, melindungi di waktu mencari buah dan melindungi juga selama kita berjalan pulang? Aku percaya, Mer. Orang Tolok pun sewaktu-waktu dapat berpikir bagus, demikian dengan Hotong. Pikiannya itu baik. Pekong menyetujui itu. Namun ketika anak muda ini ingat pelbagai pertanyaannya si pengemis tadi, mendadak ia menjadi sangat berduka. Lantas ia ingat. Aneh sikapnya si Yau Seng Hou, Seng Paman-Paman itu menyayanginya bagaikan anak sendiri tapi kenapa ia tidak diajarkan ilmu silat? Kenapa ia pun tidak diberitahukan asal-usulnya sedangkan hal itu pernah ia tanyakan? Seng Hou hanya menjawab menyimpang. Benarkah seperti kata si pengemis bahwa ia mempunyai kisah hidup yang luar biasa? Bahkan sangat menyedihkan? Hingga karenanya Seng Paman menyembunyikan hal itu padanya. Lalu Pekong ingat juga kata-kata. Seng Chiu Chui Kit tadi perihal kematiannya Sem Tai Sugie dari keluarga Tek di atas puncak Bek Hie Hong itu, dan bahwa Liao Hong menceritakan bahwa keluarga Tek masih mempunyai keturunan. Kalau benar, di mana adanya ahli waris itu? Terluntah-luntahkah dia atau, seperti ia sendiri, telah ditolong orang dengan dibeli tumpangan dan dirawat baik-baik? Ah, katanya kemudian. Kenapa aku pikirkan urusan orang lain sedangkan urusanku sendiri begini sulit? Mengingat demikian, si anak muda tersengsem sendirinya. Hotong heran mengawasi kawannya itu, yang mirip orang lupa ingatan, yang romannya sangat lesu. Kalau kau merasa kurang sehat, katanya, tidurlah lebih dahulu. Aku hendak menganyang habis sisa makanan ini supaya besok tak usah makan lagi. Pekong menurut. Ia bagaikan disadarkan kawannya. Mendadak ia merasa mengantuk, baiklah, aku akan tidur lebih dahulu, entar kalau aku bangun, kau boleh menggantikan aku tidur. Ya, pergilah tidur, kata Hotong. Walaupun demikian, rebah di atas pembaringan batu sukar, si anak muda lantas dapat pulas. Kembali ia ingat tugasnya dan asal-usulnya. Lama otaknya bekerja, sampai tiba-tiba ia dikejutkan aksinya Hotong. Mendadak kawan itu menepuk meja dengan keras sambil berseru, pastilah orang-orangnya partai naga langit yang main gila pula. Di dalam partai itu tak ada satu juga manusia yang baik. Si anak muda bangkit bangun dan duduk. Ia terkejut dan heran. Belum sempat ia menanya Hotong, tiba-tiba ia sudah melihat satu bayangan merap berkelebat, dari luar gua masuk ke dalam kamar. Lekas sekali ia mengenali Owiam Niyo si Rase berekor 9, yang di dalam penginapan makmur pernah menolong jiwa mereka berdua. Sendirinya ia terperanjat. Owiam Niyo tertawa ketika melibat si anak muda bangun terduduk. Kemudian ia berpaling kepada Hotong yang dia melongo. Eh, Saudara Dungu, jangankah sembarangan mencaci orang tegurnya, sambil tertawa hati-hatilah, nanti jiwa kecilmu lenyap tidak dikeruan paran. Apakahkah sangka benar-benar di dalam partai naga langit tak ada satu orang juga yang hatinya baik? Si Dungu tetap duduk bengong. Pertanyaan atau teguran si Nona membuatnya bingung. Kejujurannya membuatnya tak dapat berdusa atau menggunakan alasan lainnya. Pekong merasa hatinya tidak tenang. Nona ini sulit untuk dilayani. Di lain pihak tidak dapat ia berdiam saja. Orang telah melepas budi terhadap mereka dan senantiasa bersikap baik. Maka ia lantas turun dari pembaringan untuk menyambut sambil menjura. Harap Ow Tong Chu tidak salah paham, kata ia, guna melindungi Hotong. Sahabatku ini berkata-kata tanpa sesuatu maksud tertentu. Si cantik manis tertawa menggiurkan. Jangankan dia tidak mengandung maksud apa-apa, meski dia benar sengaja, aku toh tidak akan menyesalkan atau menyalahkan dia, katanya. Sabar, suaranya merdu. Kau baiklah jangan berlaku sungkan terhadapku. Lalu ia melangkah ke arah meja, terus duduk. Pekong tahu diri. Kembali ia menjura. Terima kasih, Tong Chu, katanya. Ia memang manis budi dan sekarang tak ingin ia menyebabkan orang berkecil hati atau tak senang terhadap mereka. Lagi-lagi si nona tertawa. Ah, anak muda berkata nona itu. Aku minta jangan kau berlaku sungkan. Kenapa saban-saban kau menjura terhadapku? Kau membuat aku sulit menerimanya, hatiku terasa tak enak. Aku tegaskan, jangankan saudara dungu ini tidak mencaci aku, biarpun dia mencaci, dengan adanya kau di sini, mustahil aku akan membuatnya celaka. Mendengar kata-kata dan melihat lagaknya orang itu, Pekong tidak puas. Ia merasa orang itu centil dan genit. Maka ia berkata tawar, Oh Tong Chu kau pernah menanam budi menolong kami, sekarang kau suka memaafkan sahabatku ini, sungguh aku sangat bersyukur. Tong Chu, aku bicara dengan sejujur-jujurnya. Untuk sesaat Oh Yam Nima berdiam. Sikap tawar dari si anak muda membuatnya bingung. Biar bagaimana anak muda itu toh tetap berlaku sopan dan hormat terhadapnya. Ia sebenarnya merasa tidak puas mungkin tidak senang. Belum pernah ia mendapat perlakuan tawar semacam ini, sedangkan Ho Tong selalu berlaku kasar terhadapnya di lain pihak lagi, biasanya kata-katanya menjadi semacam undang-undang, karena apapun yang ia katakan, orang-orang bawahannya mesti menuntutnya dan mengerjakannya dengan cepat. Karena itu, sendirinya berdirilah sepasang alisnya yang lentik dan matanya yang jeli bersinar tajam. Ia menatap tajam kepada si anak muda yang saat itu sedang memandang kepadanya tatkala sinar mati mereka bentrok dan ia melihat ketampanan pemuda itu, kembali hatinya menjadi lunak. Bahkan damdiam ia merasa senang sekali. Anak muda itu lemah tetapi berani, orangnya sangat polos jujur. Baiklah Tuan Pek, ia berkata, sabar. Baiklah, aku tidak akan banyak omong lagi. Hendakku jelaskan kepada kalian bahwa kedatanganku kemari tidak bermaksud jahat. Karena itu baiklah kau tenang-tenang saja, jangan menghawatirkan apapun juga. Kata-kata halus itu membuat Pekong merasa kurang enak di hati, hingga ia merasa likat sendirinya. Toh ia tetap berhati-hati. Oh Tongcu, ada perintah apakah dari Tongcu untuk kami? Ia bertanya hormat. Oh Yamnima bermata tajam, banyak pula pengalamannya. Maka ia dapat menerka hatinya anak muda di depannya itu. Diam-diam ia tertawa di dalam hati pikirnya kau mau menjadi seorang budiman, apakah kau sangka Oh Yamnima juga tidak bisa menjadi wanita yang putih bersih? Bagiku, asal hatiku teguh kuat, sekalipun besi dapat aku asah menjadi jarum. Kau tunggulah kelakau bakal menyerahkan dirimu atau tidak padaku. Lantas ia menunjukkan sikap sungguh-sungguh. Tuan, ada sesuatu yang hendak ku tanyakan kepadamu, katanya, lembut. Tak tahu aku, kau sudi memberikan keterangan padaku atau tidak. Asal aku yang rendah ini ketahui, pasti bersedia aku memberi keterangan, sahut si anak muda, hormat. Aku khawatir kau memikir yang tidak-tidak terhadap aku, kata si Nona pula. Maka itu aku khawatir juga kalau aku memanjakan padamu, kau nanti tak suka menjawab dengan sesungguh. Harap kau jangan menyaksikan aku, Oh Tongcu. Walaupun pekong masih berusia muda sekali, setahu ku belum pernah aku berdusta. Puas hatinya si Nona. Ia tersenyum. Ketika tadi maghrib kalian bersantap dan minum di sini, ia tanya, selainnya Kim Pian Giyok Liyong serta Chee Jam Tojin, masih ada dua orang lainnya. Apakah mereka itu Hang Huo Shio bersama Sing Chiu Chui Ket? Benar. Mereka adalah jago-jago rimba persilatan angkatan tua, berkata si Nona, sudah 30 tahun kira-kira mereka tak pernah tampak dalam dunia sungai telaga. Sekarang mereka muncul di sini, di puncak Bilek Hiehang ini, mau apakah mereka itu? Pekong terkejut, pertanyaan itu adalah di luar dugaannya. Ia menjadi bingung. Kalau ia menjawab dengan sebenarnya, ia menjadi membuka rahasia orang lain. Kalau dia tidak omong terus terang, ia menyalahi jawabannya barusan terhadap si Nona. Artinya ia mendusta. Habis bagaimana harus menjawabnya? Sebelum si anak muda sempat menjawab, tiba-tiba Hotong sudah mendahuluinya. Kata si Dungu. Mereka itu mengandung maksud sama seperti kami. Mereka itu mau mencari Pek Buwe Lengko juga. Pek Kong terperanjat atas jawaban kawannya itu. Tak dapat ia menjagahnya. Kiu Buwe Ho juga tampak terkejut. Bahkan dia berkhawatir dan Mas Gultian Liongpang, Partai Naga Langit, bercita-cita besar, partai itu juga mengincar buah mujizat itu. Siau Hiau Win, ketua dari Partai Naga Langit, berangan-angan untuk menjago seluruh Tionggoan, menjadi kepala seluruh kaum rimba persilatan. Partainya itu dibangun belum 20 tahun tetapi kemajuannya sudah pesat sekali. Ini karena akal muslihatnya sendiri. Ia pandai bergaul, ia menerima sahabat-sahabat kaum sadar dan kaum sesat. Untuk usahanya yang besar itu, ia merasa kepandainya belum cukup, ia ingin mendapatkan lebih banyak dan memperdalam ilmu silatnya supaya menjadi lihai tanpa tanding. Apa daya untuk mencapai cita-citanya itu? Lantas ia ingat kepada buah pekbuai Lengko. Tentang buah itu ia sudah mendengarnya semenjak ia masih mengikuti guru silatnya. Ia telah diberitahukan kasiatnya buah itu, maka ingin ia mendapatkannya. Pernah ia memikirkannya siang dan malam. Maka ia telah bersiap-siap mengumpulkan orang-orang yang lihai. Sementara itu, mengenai buah itu, siang hiyawin tidak mengetahui jelas hatinya sekian orang bawahannya yang lihai itu. Sebenarnya di antara mereka itu ada juga yang memikir untuk memperoleh buah itu buat dirinya sendiri, supaya di belakang hari mereka dapat merampas kedudukan ketuanya itu. Sedikitnya supaya mereka bisa makan buah itu dengan jalan mencurinya. Ketua Tianlong Pang itu berpengalaman dan lihai. Ia dapat menerka pasti ada orang-orangnya yang kurang setia atau berniat curang. Maka guna mencegahnya, siang-siang ia sudah menyiapkan tindakan pencegahnya. Begitulah ia telah mengadakan suatu rapat di antara pemimpin-pemimpin bawahannya, di situ ia mengharuskan semua orang mengangkat sumpah berat, sumpah persaudaraan, sumpah bahwa siapapun yang paling dahulu mendapatkan buah itu, tak boleh dia makan sendiri, mesti dibawa pulang dan diserahkan kepada seng ketua, supaya nanti ketua itu mengolahnya menjadi semacam obat, sesudah itu barulah semua saudara sama-sama makan obat istimewa itu. Tentu sekali Hiao Win sudah memikir masak-masak, kalau ia mendapatkan buah itu, hendak ia memakannya secara diam-diam. Kalau ia toh membuat obat, akan dibuatnya obat palsu. Ia percaya orang tak akan ketahui pengalamannya itu. Dan Ooyan Nio, si Rase Berekor 9, adalah seorang tongcu yang mendapat tugas mencari Pek Buye Lengko itu, dan atas perintah ketuanya, ia telah datang siang-siang guna melakukan penyelidikan dan penjagaan supaya lain orang tidak dapat mendahuluinya. Di samping membuat penjagaan itu, ia pun mesti mengawasi gerak-gerik pihak-pihak lain, terutama Pek, dan Kui Leng Siacai agar si iblis bermata biru itu jangan berhianat atau melanggar sumpah mereka. Tatkala Kiu Buye Ho mendengar tibanya Hang Hwa Oshio dan Sing Chiu Chui Kit, bukan main terkejutnya. Ia ketahui betul lihainya dua orang angin-anginan itu. Tapi ia cerdik sekali, ia tidak menampakkan kagetnya itu. Sebaliknya, ia tertawa. Kalau sampai dua orang tertua itu pun turut datang ke Mariguna mencari buah obat itu, katanya, oh, pastilah gunung Godwe Nia ini bakal menjadi sangat ramai. Pastilah akan terlihat suatu pertunjukan yang menarik hati sekali. Tiba-tiba Hotong menyela, mereka itu tidak menghiraukan buah itu. Oh yang Nio heran, hingga ia menoleh dan menatap si Tolol itu. Apa katamu tanyanya? Aneh. Orang sudah datang ke Mariguna mencari, tetapi mereka tak sudi memakannya. Benarkah itu? Hektometer. Hotong perdengarkan suara pula, untuk mengejek Nona Si Oawitu, tetapi Pekong sudah mendahuluinya. Kedua tertua itu sudah termasuk golongan bangsa Dewa, katanya untuk menghilungi Nona itu, karena sudah wajar pula bahwa mereka tidak menginginkan buah tersebut. Apa yang dikandung terlebih jauh oleh mereka itu, aku tidak tahu kami berkenalan dengan mereka secara kebetulan saja dan pula baharu kali ini. Jadi kami tidak berani bertanya mendalam tentang urusan pribadi mereka. Matanya Oh yang Nio sangat tajam, otaknya pun sangat cerdas. Mendengar bicaranya Pekong dan Hotong dan melihat gerak-geriknya terutama matanya Pekong terhadap Hotong, Ia segera mengerti Pekong jujur tetapi ia pun tahu Hotong polos. Maka ia merasa mesti ada rahasia apa-apa mengapa Pekong bersikap demikian rupa. Lantas ia tertawa dingin. Sungguh seorang budiman katanya menyindir. Kiranya orang toh menelan kata-katanya sendiri. Pekong berdiam, mulutnya bungkam, mukanya bersemu merah. Oh yang Nima melirik, ia menjadi tidak tega. Maka ia bersenyum. Aku tahu kau jujur, hatimu baik, katanya sabar. Aku dapat menerka, kau pasti tidak menghendaki nanti terjadi suatu pertumpahan darah hebat, maka kau tidak bersedia bicara secara terus terang. Tidak, aku juga tidak maui mengorek dari mulutmu, tak ingin aku mempersulitmu. Marilah aku jelaskan, seandainya mereka itu hendak menentang partai ku, kau tak usah menjawab, tetapi kalau sebaliknya, kau mengangguk saja sudah cukup. Hebat Nona yang cerdik ini. Pertanyaan itu sangat sulit buat dijawab. Pekong menjadi serba salah. Karenanya, ia cuma tunduk sambil menghela nafas. Hotong tidak puas menyaksikan si Nona kembali mendesak kawannya, hingga kawan itu bersusah hati. Hai, kau terlalu bentaknya. Andaikan kami ketahui segala sesuatunya, tak sudi kami memberitahukanmu. Habis, kau bisa bikin apa? Saudara tolol kata Nona Oh, sengit. Jangan kau menyangka aku Oh Yamni mau tidak berani bertindak sesuatu terhadap dirimu. Habis kau berani apa? Si Dungu menantang. Ia menepuk dadanya. Ia pun mengepal keras kedua belah kepalanya. Si Nona mendongkol hingga wajahnya menjadi pucar pudar. Bocah tolol, kau benar-benar tak tahu hidup atau mati teriaknya. Raja Ahyarat tak sudi menerimamu tetapi kau rupanya memaksakan diri mau memasuki kota iblis. Matanya si Nona menatap bengis. Perlahan-lahan ia bangun berdiri. Pekong melihat suasana buruk, lekas-lekas dia malang di tengah. Sabar, Tongcu katanya. Kawanku ini memangnya tolol, buat apa Tongcu melayaninya. Biarlah aku yang minta maaf kepada Tongcu. Mau tak mau, Oh Yamni mau tertawa. Aku hanya menggertak di akatannya tertawa pula. Siapa yang mau meladani dia? Juga aku tak mau. Belum berhenti kata-kata si Nona maka dari luar sudah terdengar suara nyaring menggelegar berkumandang ke seluruh gunung tak henti-hentinya. Hotong memandang kawannya. Pekong tegurnya, apakah kita pergi sekarang? Mari kita keluar guna melihat-lihat dahulu jawab Pekong. Di luar, salju sudah berhenti turun, dan angin pun sudah berhembus lunak. Ketika kedua anak muda itu tiba di luar, mereka menyaksikan malam suram dan salju putih gemerlapan malam pun sunyi sekali. Di sekitar puncak tak tampak atau terdengar sesuatu yang luar biasa. Pekong lantas memikir kembali ke dalam, tapi Hotong menarik tangannya. Mari kita maju lagi beberapa langkah, berkata si Dungu, siapa tahu kalau benar-benar ada hantu yang harus dihajar. Belum lagi Pekong menjawab kawan itu, tiba-tiba mereka mendengar bentakan bengis dari Ouyam Nyo di kejauhan. Hai, perempuan berbulu kuning, rupanya kau sudah makan ya liharimau dan biruang maka kau berani mencelakakan orang sebawahku. Nah, benar-benar ada yang berhantam, seru Hotong. Mari lekas kita pergi melihat. Tanpa banyak omong lagi, si Dungu ini menarik tangan kawannya buat digendong, lalu dia melangkah lebar berlalu dari situ. Di saat itu terdengar pula suara seorang lain, suara seorang wanita, partai naga langit bukanlah partai yang terlalu berarti. Lebih-lebih orang-orang sebawahanmu, mereka tak ada harganya sama sekali buat disebut-sebut. Jikalau kau tidak puas, tidak ada halangannya kalau kau membuat perhitungan sekalian saja. Itulah tantangan pertanda nyali besar. Hotong lari keras, sebentar saja ia sudah membawa pekong datang dekat kepada pihak yang tengah bertengkar itu mereka melihat enam orang pria yang bertubuh besar dan bengis, dan danannya singsat dan bergenggaman golok dan pedang, berdiri di belakangnya Ooyam Niyo, sedangkan di hadapannya Nona Ooyam itu berdiri seorang Nona dengan pakaian putih seluruhnya, cuma karena cuaca remang-remang, tak terlihat tegas wajahnya. Hanya dari potongan tubuhnya dan penglihatan samar-samar, dia adalah seorang yang langsing dan mestinya cantik. Di sisi kanan Nona tidak dikenal itu, sejauh setombak lebih, terdapat sebuah batu besar, dan di belakang batu besar itu rebah dua orang pria bertubuh besar, rupanya mereka itu telah terluka parah. Tak heranlah kalau Ooyam Niyo menjadi sangat gelusar dua orangnya roboh terluka, dan dia pun ditantang secara hebat itu. Dadanya tampak naik turun karena gusarnya. Perempuan liar dan peratnya. Rupanya kau sudah bosan hidup. Karena tongcumu tak biasa membinasakan manusia yang tak punya nama, jikalau benar kau tidak takut mampus, sebutkan dahulu si dan namamu. Fuin Oona itu membentak menghina. Tepatkah kau menanyakan si dan namaku? Apakah kau sangka aku tidak tahu bahwa kau adalah si rase berekor sembilan? Terus terangku katakan, seekor rase centil cuma bisa membuat seorang pemuda yang masih hijau bisa terpincu. Berkata demikian itu, si Nona berpaling kepada pekong dan tertawa manis. Di dalam cuaca suram, mukanya Ooyam Niyo menjadi marah. Tahulah ia bahwa Nona di depannya itu sudah melihat dan mendengar tentang kelakuan dan pembicaraannya tadi dengan pekong di dalam kamar batu, maka dia mengejek secara demikian. Berbareng dengan itu, ia pun menerka, mestinya Nona ini lihai sebab dia sudah berhasil merobohkan dua di antara delapan orangnya yang disebut sebagai peto atiegu, yaitu delapan si kerbau besi. Kau boleh bilang apa yang kau suka bentaknya, hatinya sangat panas. Kau tidak mau memberitahukan namamu pun terserah kepadamu. Kau percaya tongcu kami akan dapat mengetahui nama rumah perguruanmu. Dengan matanya yang jeli, si Nona menoleh kepada pekong berdua hotong. Kalian berdua minggir sedikit jauh katanya, nyaring tetapi merdu. Hendak aku memberi pelajaran kepada orang ini bersamaan dengan ucapannya itu, Nona ini. Mencelat menghampiri Nona serbab putih itu, untuk berdiri di depannya. Nona itu lompat menggeser tubuh. Rasip tak tahu malu bentaknya. Kau hendak membokong aku? Oh yang Nio panas hati karena saban-saban dicaci sebagai rase, walaupun demikianlah gelarannya. Sebenarnya ia hendak maju menyerang ketika tiba-tiba ia ingat dan mengenali kera bergeraknya Nona itu. Maka batalah ia dengan niatnya itu. Kau pernah apakah dengan weh hang soat Nio tanyanya? Ditanya begitu Nona itu tercengang. Tapi hanya sejenak ia lantas menjawab lantang, tak usah kau tanyakan itu. Oh yang Nimar mendongkol dan gusar. Eh, bocah, jangan kau jumawa sekali bentaknya. Aku menanyakan kau cuma disebabkan tak ingin aku sebagai si besar menghina si kecil. Doh Nona itu memperdengarkan ejekan dari hidungnya. Aku memang merasa diriku tinggi. Nah beranikah kau mencoba-coba menyambut aku dengan tiga puluh jurus? Kewweehlar menjadi gusar tak terhingga. Makhluk yang harus mampus teriaknya. Hendak dia maju menyerang atau mendadak muncul siuran angin gunung yang membawa bunga salju, yang mengenakan mukanya, hingga tiba-tiba dia bagaikan tersadar. Hawa dingin itu membuatnya lantas berpikir. Kenapa hari ini aku dapat dibikin gusar karena beberapa kata-kata saja? Betapa sukarnya buat menghajar bocah ini? Tapi apakah dengan begitu aku tidak akan merendahkan derajatku sebagai seorang tongcu? Karena ini ia menjadi sadar, sambil mengawasi si Nona, ia berkata keras tetapi tenang. Nah, hunuslah senjatamu untuk menyambut maut. Nona di depan itu melihat bagaimana lawannya bersangsi sejenak itu, ia menerka orang itu gusar tetapi berhasil menyabarkan diri. Ia pun menerka, kalau mereka berdua sampai mengadu senjata, mungkin salah satu akan binasa atau terluka. Jikalau tidak, tidak akan dia itu mau menyerah begitu saja. Ia pun pernah mendengar halnya Kyobwe Eholiahai tenaga dalam dan tenaga luarnya bahwa dia memiliki senjata Cui Homogorsan Bulu Rase yang berupa sebuah tusuk kundai Rase-Rasean, tetapi ia sendiri mirip dengan si anak kerbau yang baru lahir tak takut akan harimau. Maka tetap ia berlagak takabur. Nonamu membawamu setasang pedang demikian katanya Jumawa, tetapi untuk menghadapi kau si Rase ekor sembilan, pedangku itu belum perlu digunakan. Nah, keluarkanlah ilmu sauho kangmu. Ilmu ini berarti ilmu Rase mengacau. Bagus berseru hotong tiba-tiba, yang semenjak tadi diam saja mengawasi sambil mendengarkan. Owiam Nima menoleh, ia mendelik terhadap si dungu itu, terus ia menghadapi pula si Nona, dan berkata nyaring. Baiklah, kau boleh mulai menyerang terus ia maju pula, tenaganya dikerahkan. Nona berpakaian putih itu nakal sekali, dia tertawa dengan meniru suara tawa lawannya demikian juga ketika dia mengucapkan jawabannya. Lebih baik pula. Kalau kau tak takut mampus, mulailah, dan ia pun bertindak maju. Bagus lagi-lagi hotong memperdengarkan seruannya. Pekong pun tertawa disebabkan ia merasa lagaknya si Nona berpakaian putih itu jenaka sekali, ia hanya tertawa karena tak disengaja. Owiam Nima habis kesabarannya. Sambutlah teriaknya, seraya segera menyerang dengan kedua tangannya. Segera salju di depan mereka munkrat berhamburan berikut batu-batu kecil. Munkrat ke arah mukanya si Nona baju putih. Itulah akibatnya pukulannya Nona Ow. Pukulan tangan kosong yang toh bersuara nyaring. Nona serbab putih itu nakal dan gemar bergurau, walaupun demikian ia tidak berani memandang rendah kepada si Rase berekor 9. Ia pun menginsyafi akibat serangan tangan kosong itu, bahwa munkratnya salju dan batu kecil dapat bikin celaka orang di sekitarnya. Maka ia jadi ingat si anak muda, yang tentu terancam juga. Karena itu, bukannya ia lantas menangkis, guna melayani si penyerang atau mengelakkan diri, ia justru lompat ke depan perkong memasang diri di depannya untuk melindungi pemuda itu, baru setelah itu ia menggerakkan kedua tangannya menyambut serangan lawan. Ia menggunakan huat soat yang, ilmu tangan kosong membalik salju. Hebat bentroknya tenaga dalam kedua Nona itu. Dan si Nona baju putih merasakan tekanan hebat karena kedudukannya yang tidak menguntungkan, karena lebih dahulu ia mesti menghadang di depan si anak muda. Ia telah terpental ke samping setombak lebih dan darahnya bergolak, hampir ia roboh terguling. Dan Ohu Yamni mau terhuyung mundur tiga langkah sebelum dapat berdiri dengan tegak. Kedua pihak sama kaget dan herannya, hingga mereka saling menatap. Sekarang mereka baru tahu bahwa tenaga dalam mereka berimbang. Hanyalah bagi si Nona baju putih hebatnya ialah ini adalah bentrokan pertama semenjak ia keluar dari rumah perguruan. Mari, giliranmu menyambut tanganku, ia berseru dengan menjengkol. Ia lantas menyerang dengan kedua tangan berbareng. Ohu Yamni mau menyambut dengan berani. Barusan ia merasa menang seurat. Ia tidak mau memikir bahwa tadi lawannya menyambutnya dengan kedudukan tubuh kurang tepat. Kembali terdengar suara bentrokan keras. Ohu Yamni mau girang. Ia percaya ia bakal memberi hajaran pula pada Nona itu. Tapi kesudahannya lain. Justru dialah yang kaget sekali. Kalau lawannya cuma mundur satu tindak, ia telah tergempur mundur setombak lebih, hampir ia terpeleset dan tergelincir ke bawah puncak. Ia tidak sampai terluka di dalam tetapi matanya berkunang-kunang. Bentrokan mereka menyebabkan salju dan tanah serta batu kecil pada beterbangan. Maka itu kebuahkanlah enam orang berseragam di belakang Nona Ohu. Mereka itu terkejut dan tertolak oleh pukulan angin hingga roboh terjungkal. Nona Ohu terkejut, heran dan kagum berbareng ia rada mengiri dan berkhawatir. Sekarang justru dialah yang kalah seurat oleh Nona di depannya itu. Maka ia teringat urusan mencari buah peembu aku. Sudah ada si gelah dan si pemabukan, sekarang tambah muridnya B.E. Hang Soad Nye ini. Ia menerkah rupanya si biksuni tua pun ketarik dengan buah mujizat itu. Ini sulit, pikirnya. Dilihat dari sini, aku tidak boleh lalai. Mendadak timbul pikiran buruk dari Nona ini. Ia merabah ke rambutnya, mencabut rasa-rasaan batu kemala yang diselipkan di sisi telinganya. Ia terus genggam itu, kemudian sambil maju menghampiri dengan perlahan, Ia tertawa dan berkata, tak kusangka bahwa ilmu Hoan Soad Yang dari Soad Nye, ilmu yang di kolong langit ini tanpa lawan sudah diwariskan kepada kau delapan atau sembilan bagian sempurna, maka itu adalah selayaknya bahwa dari delapan orangku, dua telah roboh di tanganmu. Walaupun demikian, aku awoyam ni mau tidak takut dan tak gentar. Jikalau kau ragu-ragukan pertanyaanku ini, nah cobalah lagi sekali, untuk memastikan siapa hidup siapa mati. Jikalau kau lolos dari tangan pun tongcu, selanjutnya akan pergi menyembunyikan diri, tak nanti aku muncul lagi dalam dunia sungai telaga. Sengaja awoyam ni mau membahasakan diri pun tongcu untuk menunjukkan bahwa di dalam Tian Liong Pang, partai naga langit, ia adalah seorang tongcu, kepala sebuah ruang, seksi. Sinona baju putih mengawasi tajam. Ia heran bahwa lawannya mengenal ilmu silatnya itu. Di samping itu ia mendongkol karena lawannya bukan saja sudah tak menghargainya lagi, bahkan telah menantang. Karena marahnya, ia berkata sengit, jikalau hari ini aku tidak dapat mengalahkan kau dengan Hoan Soa Chiang, maka nama dan gelarku Pek Bueli Hongho Phe akan aku tulis secara terbalik. Hektometer Ooyam Nimar memperdengarkan ejekannya, lalu mendadak ia melompat maju sambil meluncurkan tangannya. Pek Bueli, Sinona Bunga Bueli Putih, tidak menyangka lawannya berani menggunakan kera keras itu. Karena ia mengandalkan pada Hoan Soa Chiang, ia mempergunakannya pula, bahkan tekanannya ditambah. Ia menyambut sambil tertawa dingin. Di saat tangan kedua pihak hampir bentrok mendadak dari samping muncul samberan angin yang dasyat, yang menghadang kedua belah pihak itu. Pada saat ketiganya bentrok, dengan satu suara keras, Ooyam Nio dan Hongho Phe terdorong mundur terhuyung-huyung. Maka keduanya menjadi terkejut dan heran. Menyusul bentrokan tenaga dalam itu maka terlihatlah sesosok tubuh berkelebat datang, yang dalam sekejap sudah berdiri di antara kedua nona itu. Begitu Ooyam Nimar mengenali orang itu ia tertawa dingin. Sungguh siang keantai hiap yang baik hati serunya, nadanya dingin. Kiranya kau pun gemar membokong. Bayangan itu memang siang keansansiul adanya. Dia bersenyum pada nona yang sedang gusar itu. Itu kata-kata yang baik dari kau, Oong Tong Chu katanya sabar. Maafkanlah aku atas tindakanku ini. Sebenarnya terpaksa aku berbuat begini karena aku tidak ingin Tong Chu menggunakan senjata rahasia Kyo Bwe Cie yang tajam yang tergenggam di dalam tanganmu itu. Mukanya nona Oong menjadi merah karena niat curangnya ditelanjangi. Sungguh berbahaya serup Phe di dalam hati. Kiranya rase kecil ini menggenggam senjata rahasianya yang jahat itu. Kalau tidak orang ini menyelak di antara kita, tentu celakalah aku. Meskipun ia tahu bahwa orang telah menolongnya, tapi nona ini tak sudi mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Bahkan ia berkata keras, mengapa kau mencampuri urusan kami? Hektometer. Apakah kau anggap dirimu lihai luar biasa? Beranikah kau menyambut tanganku hingga tiga kali? Siang keansansiul mengawasi tenang. Ia menganggap jenaka bahwa nona itu bersikap keras demikian. Dengan sabar ia menjawab, ilmu Hoan Soat Yang dari Soat Yang Pue sudah terkenal di seluruh negara, tetapi kau, nona kepandayanmu belum sempurna, maka janganlah kau berjumawa. Nona harus ketahui, di luar langit ada langit lainnya di luar manusia ada. Ngaco bentak si nona. Orang semacam kau hendak menasuh hati lain orang? Hektometer. Nonamu tak memandang tinggi kepadamu. Jikalau kau tidak puas, mari kita coba-coba. Si pemuda mengawasi nona itu. Ia yang telah dihina masih tidak menjadi gusar, ia hanya sedikit jengah. Ia tidak mau melayani nona itu. Ia menyabarkan diri. Oh, ia mengimak pun panas hati terhadap pemuda itu. Melihat orang itu berdiam saja, dia tertawa menghina. Aku kata, siang keantai hiap katanya bersenyum, kau menepuk bunggung kuda tetapi salah menepuknya. Tutup mulutmu nona Honghu membentak nona si O itu. Rasa centil mau mampus, siapakah yang menepuk? Kata-kata itu tidak dilanjutkan, sebaliknya orangnya lah yang maju sambil menyerang. Ini tidak disangka oleh Owiyam Niyo, walaupun demikian sempat juga ia melompat menghindar. Hanyalah Pek Bwee Li maju dengan kepesatan luar biasa, hingga dia toh dapat menyampok rambutnya di sisi telinga hingga rambut menjadi kusut. Biar bagaimana, Owiyam Niyo adalah seorang tongcu dari satu partai besar, dia menjadi gusar sekali, maka sambil membentak dia pun menyampok. Hongho Pek Hei E tidak menduga bahwa lawannya akan menyerangnya secara demikian mendadak. Ketika ia mengelak, rambutnya kena tersentuh juga hingga tusuk kondenya jatuh dan rambutnya terurai. Dengan demikian, mereka jadi tak ada yang kalah dan menang, tetapi dua-duanya tetap penasaran, sambil berseru hampir berbareng, keduanya lompat saling menerjang, hingga dalam sekejap mati mereka sudah terlibat di dalam satu pertempuran. Hebat pertempuran itu. Kedua nona mengeluarkan masing-masing kepandainya. Hawa amarah mereka membuat mereka jadi sengit sekali. Lebih-lebih Pek Bwee Lisi Bunga Bwee Putih Di dalam jurus-jurus pertama, Owiam Nioh dapat melayani dengan baik, namun lambat laun ia menjadi haran. Kera serangan lawannya itu aneh, ada yang lurus, ada yang kebalikannya. Di luar kehendaknya, setindak ia mulai terdesak. Baru sekarang hatinya gentar. Aku mesti berlaku keras, demikian pikirnya kemudian, kalau tidak, aku bakal roboh dan celaka. Memang, siapa terdesak, pikirannya kacau atau dia menjadi nekat demikian dengan no-no-ow? Begitu ia mendapat kesempatan, ia menjejak tanah membuat tubuhnya mencelat tinggi, lalu di waktu turun ia menjungkir balik dengan tipu burung elang berjumpalitan sehingga kakinya berada di atas dan kepala di bawah, terus dari atas ia menghajar dengan tangannya. Suatu hajaran tangan istimewa, yang telah dilatih lama oleh nona itu. Nona Hong Hulia Hai, mudah baginya membebaskan diri dari serangan itu, hanya saking besar hatinya ia lupa pula kepada senjata rahasia lawan, Kyu Buwe Eciye, maka dengan berani ia menyambut serangan itu. Ia menggunakan tipu silat membakar api. Menambah langit. Cepat sekali kedua tangan telah beradu keras, keduanya lantas terpencar, hanya nona O terpental karena menyusul bentrokan mereka, siang kean Sansyu sudah menolak tubuhnya. Hai, anak setan teriaknya sengit, terus ia tertawa dingin. Kalau tidak lantaran orang tak tahu dan tak mau mampus, pasti aku sudah membuat tubuhmu menggeletak sebagai mayat di sini. Lantas dia menoleh kepada enam orangnya untuk berkata keras, masih kalian tidak mau lekas pergi berbareng dengan itu, dia mendahului mengangkat kaki. Keenam orang itu tidak terluka parah melihat ketuanya pergi. Mereka segera menyusul sambil menggendong dua kawannya yang terluka. Siang kean Sansyu mendongkol juga karena dicaci O Yam Niu. Kalau tidak Hong Ho P.H.E. telah terluka, tentu ia sudah mengubernya, tetapi sekarang terpaksa ia membiarkan orang pergi. Ketika ia berpaling kepada Nona Hong Ho, Nona itu sudah bangun untuk duduk, guna meluruskan pernapasannya. Tak nampak si Nona bagaikan orang yang terluka. Pasti dia tengah berpura-pura, pikirnya. Dia berada tinggi, tentu dia malu bahwa dua kali dia kena dicurangi O Yam Niu, sekarang dia mencoba menahan nyerinya. Karena ini, si anak muda juga bermain komedi. Ia menghampiri untuk berlagak bertanya, bagaimana dengan lukamu, Nona? Maukah Nona memakai obat? Hong Ho P.H.E. tidak menyaut. Sansyu tertawa di dalam hati, lah merasa pasti Nona itu tengah menahan sakit. Lalu ia berkata pula, barusan aku menyerang O Yam Nima karena aku menguatirkan senjata rahasianya yang lihai, mungkin aku menggunakan tenaga terlalu besar hingga aku kesalahan sudah menyentuh pula padamu, Nona, hal ini membuat hatiku tidak enak, harap Nona suka maafkan aku. Ketika itu Pekong dan Hotong datang menghampiri. Semenjak tadi mereka menonton saja, hati mereka berdebaran, sedangkan untuk datang sama tengah mereka tak mampu. Lebih dahulu mereka menemui si yang kean Sansyu, kemudian si pemuda si Pek berkata pada pemuda gagah itu, bagus yang keantai hiap datang pada saat yang tepat. Nona Hong Ho mungkin terluka parah, karena itu mohon sudikau mengobatinya. Si yang kean Sansyu tertawa. Nona Hong Ho sudah meluruskan pernapasannya katanya senaknya saja. Mungkin sekarang dia sedang bersemadi hingga dia tak memikirkan apapun juga, karenanya dia tak membutuhkan pertolongan siapapun. Nah, mari kita kembali ke dalam kamar batu. Bagaimana dapat kita meninggalkannya berteriak hotong sengit? Si Nona sendirian saja, apakah kau tidak khawatir dia nanti diterkam hari mau? Biarlah aku memondongnya untuk dibawanya ke dalam kamar. Si polos ini bicara sepolos-polosnya, habis mengucapkan itu ia melangkah mendekati Nona Hong Ho, dan membungkuk di depan Nona itu. Benar-benar ia hendak mengangkat dan memondong tubuh si Nona. Plak mendadak terdengar suara menggelepok nyaring. Tau-tau pipi kiri si Dungu sudah kena digaplok hingga di samping merasa nyeri dia jadi berdiri melongo. Ketika dia sadar dan menoleh kepada Hong Ho Pei Hei Wee, yang menamparnya itu, dia menjadi haran. Si Nona sudah berdiri diam setengah tombak terpisah daripadanya. Oh, Nona sudah dapat jalan tanyanya heran. Sama sekali ia tidak gusar, cuma tangannya mengusap-ngusap pipinya. Siang Kuan Sansyu tertawa di luar kehendaknya. Ah, saudara Dungu katanya. Telah aku bilang bahwa dia tidak membutuhkan bantuan, masih kau bandel, kau hendak berbuat baik. Beginilah kesudahannya, berbuat baik gagal, kau justru menerima gaplokan. Nah sekarang kepada siapa kau hendak mengeluh. Hong Ho Pei Hei menyesal sekali sudah menghajar pemuda polos itu, ia sebenarnya bersyukur kepada siang Kuan Sansyu tetapi hatinya mendongkol, ia mengeluh terhadapnya. Karenanya, tak dapat ia membuka suara buat mengecapkan terima kasih. Sebenarnya ia pun ingin turut masuk ke dalam rumah batu, untuk beristirahat lebih jauh, tahu-tahu si Dungu membuka suara hendak memondongnya. Tentu sekali tak dapat ia terima itu, ia malu ia pun mengira pemuda itu rada ceriwis, maka ia mendahului menamparnya. Ia baru sadar sesudah Sansyu memanggil orang si saudara Dungu. Tapi ia dapat lekas menenteramkan hati. Lagi sekali nona Hong Ho melirik pada Sansyu, seakan-akan sebagai ucapan terima kasihnya, setelah itu ia menoleh kepada Hotong dan bertanya manis, saudara Dungu nyerikah kau. Hotong masih mengusap-usap pipinya. Matanya dipentang lebar. Mendadak dia tertawa berkah-kahkan. Tidak. Tidak sakit jawabnya nyaring. Mau atau tidak siang Kuan Sansyu dan Pek Kong tertawa. Hai, kenapa kalian tertawa bentak nona Hong Ho? Apakah yang lucu? Baru habis mengucapkan itu mendadak dahinya Pek Bueli berkerut. Tiba-tiba saja ia merasakan panas sedikit pada telapak tangannya. Ia terkejut karena heran. Tamparan tidak ringan, mengapa bocah ini tidak merasa sakit pikirnya? Maka, mau atau tidak, ia menoleh pula pada si Dungu dan mengawasinya. Siang Kuan Sansyu memperhatikan nona itu, ia bersenyum. Lalu ia melangkah maju. Tempat ini bukan tempat memasang ngomong, katanya bersenyum, nona, guru nona menjadi sahabatnya guruku, Hong Hu Oshio, jikalau nona tidak mempunyai urusan penting, kenapa nona tidak mau turut kami masuk kamar batu itu untuk memasang ngomong mengetahui bahwa pemuda itu muridnya Hong Hu Oshio si pendeta Aidan, nona Hong Hu tidak mau berlaku nakal lagi. Urusanku ada, tetapi tidak terlalu penting, sahutnya tertawa, memasang ngomong pun boleh cuma kamar batu itu bukanlah suatu tempat yang baik. Memang jawaban nona itu, Pekong menundukan kepala. Ia ingat bahwa si nona telah mendengar pembicaraan antara dia dan Owi Ham Nio di dalam kamar batu itu. Hotong tak mengerti kata-kata si nona, ia heran. Justru kamar batu itu tempat yang baik sekali kata dia. Kamarnya hangat dan terang, di sana ada arak dan makanan. Di sana pun tak ada orang lain yang mendengarkan kita, tidak. Sudah, jangan main tidak saja. Nona Hong Hu memotong sambil tertawa. Kau tidak tahu, bahwa di atas kamar itu ada sebuah liang kecil, dari sana dapat orang mengintai dengan terang dan mendengar jelas asal orang memasang telinga. Oh, Pekong berseru tertahan. Apakah artinya kalau orang dapat melihat dan mendengar kata Hotong, masih penasaran? Kita toh tidak membicarakan atau melakukan sesuatu yang tidak benar. Mukanya si nona merah mendengar kata-kata itu. Hektometeria perdengarkan suaranya. Kalau begitu, pergilah. Maka pergilah mereka ke kamar batu di mana Hotong segera menyalakan sisa api. Ia menambah banyak cabang kayu, hingga kamar tampak terang seluruhnya. Justeru itu maka dapat dilihat tegas wajahnya nona serbab putih itu. Kulit mukanya pehe putih dan halus, alisnya lentik, matanya jeli dan celi bersinar bibirnya merah, rambutnya gomplok dan hitam mengkilat, rambut itu riap riapan ke belakang sebab tadi terlepas dari jalinan kundai bekas terhajar nona ou. Di balik baju dan celananya yang serba putih, ia memiliki tubuh yang langsing ramping. Sedangkan sepasang pedang di punggungnya membuatnya tampak gagah. Sungguh cantik demikian pekong dan siang keansansiu sama memuji di dalam hati. Hotong telah meniupi hingga api menjadi besar, sesudah itu ia mengawasi nona itu, akhirnya sambil menoleh kepada pekong, ia berkata, Eh, pekong dia sama benar dengan kau. Jangan ngaco pekong bentak kawannya itu. Mukanya si nona merah, ia melirik mendelik kepada si dungu itu. Si polos diam, hingga tampak nyata ketelolannya. Siang keansansiu pun lantas merasa bahwa di antara pekong dan pehe ada kemiripan satu dengan yang lain, terutama metu hidung dan mulutnya. Kata si dungu benar katanya di dalam hati. Sebab untuk mengutarakannya, ia tidak berani. Sampai di situ, semua orang lantas pada duduk. pekong menerka mesti ada urusan yang menyebabkan sansiu malam-malam kembali ke Bek Hie Hong, maka juga ia lantas menanya, siangkan tai hiap telah pergi tetapi lantas kembali, mungkinkah itu disebabkan tai hiap telah diketahui bahwa Oh Yam Nima bakal datang mengacau sansiu tertawa. Aku datang buat satu urusan lain, sahutnya. Kebetulan saja aku tiba di saat nona itu sedang membuat ribut di sini, lah terus berpaling kepada nona Hong Hu untuk bertanya. Hong Hu Sumo Ai datang lebih dahulu daripada aku, Apakah kau dapat lihat seseorang yang berambut merah dan bermata biru, yang rambutnya riap-riap hingga mirip hantu pemuda ini membasakan orang Sumo Ai ialah adik seperguruan, sebutan untuk wanita. Nona P.H.E. berpikir sejenak sebelum menjawab. Ketika aku melewati jurang Hui Pau Dei, sahutnya sejenak kemudian, aku melihat melintasnya satu bayangan orang yang tubuhnya mungkin lebih tinggi dan besar daripada orang yang kebanyakan, dan ilmu larinya demikian mahir hingga selagi aku mikir buat menyusul dia atau jangan, tahu-tahu dia sudah pergi jauh, dia sudah lantas lenyap dari pandangan mataku. Rasanya orang itu mempunyai rambut yang teriap-riap ke punggungnya. Tidak salah, itulah dia seru siang keansansiu, yang lantas menghela nafas. Hanya sejenak ia sudah lantas menambahkan, orang itu ialah Pek Gan Kui Leng Sie Chai Si Iblis bermata biru. Selama di Ngorodwee Kuan dia melihat pertempuran kalut di antara orang-orang Tian Liong Pang dengan orang-orang Goude Ye Pei, Hong Toh Pei, dan Tiam Chong Pei, lantas dia turun tangan, tanpa memperdulikan siapa pihak lurus dan siapa pihak sesat, dia main bunuh orang dan merobek perutnya untuk diambil hatinya. Setelah mengorbankan beberapa puluh orang, dia terus kabur. Aku menerkadiak kembali ke sini, maka juga aku lantas menyusulnya. Syukurlah sekarang kita mendahului dia tiba di sini. Andai kata dia datang, kita berdua tak usah khawatir lagi. Hong Ho Pei Hei Hei Heran. Buat apakah Leng Sie Chai dengan hati manusia itu? Tanyanya. Dia itu manusia aneh, itu pula yang menyebabkan dia memperoleh julukan iblisnya itu, Sahut San Siu. Buat dia, hati manusia adalah barang hidangannya yang paling lezat. Mendengar itu, semua orang terdiam, hati mereka bagaikan beku. Hebat Leng Sie Chai. Dia benar-benar seorang iblis. Siang Kuan San Sui menghela nafas ketika ia berkata pula, orang-orang yang lagi bertarung itu bukan dari tingkat tertinggi tetapi juga mereka bukanlah orang-orang biasa. Akan tetapi, mudah saja mereka dirobohkan Leng Sie Chai. Itulah bukti dari lihainya senjata rahasianya. Cian Tok Bong Hang Ciam, Jarum Seribu Bisa. Aku menduga bahwa keluarga Tek juga terbinasa di ujung jarumnya yang jahat itu. Nona Hong Hu tidak ketahui hal ihwalnya keluarga Tek itu, setelah ia minta keterangan dari San Sui, ia menjadi terharu sekali hingga air matanya meleleh keluar. Hotong menjadi sangat gelusar hingga dia berteriak, iblis itu sangat jahat dan kejam. Kalau dia ketemu denganku akan kuhajarnya hingga tulang-tulangnya pada patah siang Kuan San Sui tertawa menyaksikan ketololan si polos itu. Ah, Saudara Dungu katanya. Jikalau kau ketemu dengan Pek Gan Kui Ye, tidak dapat kau berlaku sembrono. Ketahuilah, di samping jarum beracunnya itu Cintok Bong Hang Ciam, dia juga memiliki kepandayan lihai lainnya yaitu Hon Hian Mo Kang, ilmu iblis dingin bencana. Siapa terluka dia sukar dapat ditolong lagi. Oleh karena itu aku berpendapat baiklah kalian lekas-lekas berlalu dari sini, jikalau tidak. Siang Kuan Su Heng terlalu berhati-hati Nona Hong Hu menyela. Ia pun memanggil Su Heng, kakak seperguruan, menurut aku Pek Kong Ciu lekas berlalu dari sini atau tidak itu tak berbeda banyak. Bukankah handai kata dia ketemu Pek Gan Kui Ye di tengah jalan mana si iblis mau dengan mudah saja melepaskannya. Siang Kuan San Sui berdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia membenarkan kata-kata si Nona. Karena ini, ia berkhawatir juga bagi keselamatannya kedua kawan muda itu. Sumo Ai benar, katanya kemudian. Saudara Pek berdua mau pergi ke Ngorong Wee Ania untuk mencari obat, perjalanannya itu sukar dan berbahaya. Saudara Ho memang bertenaga sangat besar, terhadap segala kurcaci, dia boleh tak usah khawatir, tapi kalau dia ketemu orang yang mengerti silat, pasti dia akan tak berdaya. Berkata demikian, pemuda ini menoleh kepada Pekong yang wajahnya suram, maka tanpa merasa, ia merasa kasehan pemuda itu memang mendatangkan kesan baik baginya. Kalau saja ia tidak punya tugas, tentu sudah ia mengantarkannya ke Ngorong Wee Ania. Sekarang ia sedang menerima tugas dari gurunya. Saudara Pek, katanya kemudian, kau mau mencari obat ke Ngorong Wee Ania, kau hendak menolong pamanmu. Suatu maksud sangat baik dan harus dipuji. Akan tetapi perjalanan ke puncak itu sangat sukar dan berbahaya. Bicara terus terang, bagaimana apabila kau menghadapi bencana selagi maksud tujuanmu belum tercapai? Bukankah itu berarti kegagalan bagi kedua belah pihak? Kau dapat selaka dan orang di rumahmu sia-sia saja mengharapkan kembalimu. Sayang aku sedang di perintah guruku, jikalau tidak, dapat aku mengantarkan kau. Taruhlah kau tidak berhasil mendapatkan obat tapi aku bisa melindungi keselamatan juara gamu. Inilah hal yang harus dipikirkan menurut pendapatku, baiklah saudara pulang saja. Pekong terdiam. Orang itu bicara benar. Cuma, kalau ia pulang, bagaimana dengan pamannya yang sedang sakit itu yang mengharap-harap kembalinya dengan obat yang mujarab? Ingat pamannya itu, paman Hou atau lebih tegas Siao Seng Hou bukan Mania berduka. Paman itu memandang dan menganggapnya dia seperti anak sendiri. Di sana pun ada adik cowahnya, yang mirip dengan saudara kandungnya. Dapatkah ia berlaku mementingkan diri sendiri saja? Tidak. Tai Hiap sangat baik padaku, aku sangat bersyukur, katanya kemudian, suaranya pasti. Hanya kalau sekarang aku pulang, aku malu pada diriku sendiri. Pula, mana bisa hatiku tenang? Karena itu tetap akan pergi ke Ngorong Wee Kuan. Tentang berhasil atau tidaknya itu urusan lain, terserah kepada nasib atau takdir. Ketika Hong Wee Pee Hei Mencuri mendengarkan pembicaraan antara Pekong dan Owingam Nio, dalam hal mana ia menggunakan Teng Pek, Kang, ilmu mendengar sambil memasang telinga di tembok, ia belum mengetahui maksud tujuan perjalanan anak muda ini. Baru sekarang ia ketahui jelas, maka sendirinya timbulah kesan baiknya terhadap pemuda itu. Siang Kuan Suheng, tak usahlah kau terlalu berkhawatir, ia lantas berkata kepada si pemuda gagah. Biarlah aku yang menemani kakak Pek dalam perjalanannya ini. Kalau saudara Pek pergi bersama dengan Sumoai, dia tak akan gagal, berkata Siang Kuan San Siu, tetapi perjalanan lebih banyak bahaya daripada kebaikannya, maka itu aku minta, baiklah kalian berhati-hati. Hanya mengenai kau, Sumoai, dapatkah kau memberitahukan aku untuk kepentingan atau urusan apa, maka kau datang kemari?